Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime Kanojo Okari Shimasu season ketiga atau The Red Agree Friends season ketiga. Nah, anime ini season keduanya baru aja berakhir, bahkan belum sebulan juga anime ini berakhir season keduanya. Nah, di video kali ini gue menemukan info jika season ketiga resmi dikomprimasi. Nah, buat kalian yang suka anime Kanojo Okari Shimasu, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu, kalian mendukung anime Kanojo Okari Shimasu, oke? Nah, jadi Kanojo Okari Shimasu ini adalah film ataupun anime yang bertipe Herm, yang dimana anime ini banyak sekali orang yang menyukainya pas pertama kali dirilis. Nah, Kanojo Okari Shimasu langsung mendapatkan dua season sekaligus, dengan season kedua mendapatkan respon yang sangat positif dari para penggemar anime. Nah, alih-alih mendapatkan season lanjutan, ternyata benar aja. Season ketiga dikomprimasi langsung oleh pihak resminya Kanojo Okari Shimasu. Nah, pertama kali ada staff dari Kanojo Okari Shimasu yang bernama Reizi Miyazima, yang dimana dia men-tweet kalau misalkan ada heroine-heroine dari Kanojo Okari Shimasu, dan di tengah-tengah tersebut ada tulisan tiga. Nah, para penggemar merujuk itu sebagai visual season ketiga atau bocoran season ketiga. Dan benar aja, season ketiga dikomprimasi akan dirilis. Namun, seperti yang kalian lihat, ini tuh nggak perfect. Yang artinya, gambar ini tuh bukan visual utama, yang dimana ini mungkin VF-nya doang atau promosinya doang, ya kan? Yang dimana dia ingin memberitahu kalau misalkan season ketiga ini, ini loh udah diumumkan, gitu ya kan? Dan untuk tangga rilisnya, seperti biasa kalau anime yang baru diumumkan itu susah banget untuk ngeprediksi tangga rilis. Namun, karena ini adalah anime baru yang baru diumumkan, gitu ya kan? Gue memprediksi sisang ketiganya mungkin akan lebih lama lagi kita menunggu. Atau bahkan di tahun 2023 akhir, gitu ya kan? Kita bisa nonton sisang ketiga dari anime Kanojo Okari Shimasu. Ya emang sih, anime ini tuh populer banget. Bahkan sekarang tuh pas season kedua tuh tayang di Mush Indonesia, gitu ya kan? Dan itu nambah populer ya kan animenya. Dan alhasil banyak sekali penggemar yang meminta produsernya untuk membuat sisang ketiga. Dan ya, kalian dikabulkan juga sisang ketiga. Nah, gue aneh ya, kenapa anime yang kayak gini tuh gampang banget ngedapat sequel gitu ya kan? Sedangkan anime lama kayak Haskul DxD, kayak yang lainnya, itu susah banget ya kan? Ngedapatin next season. Dan kalau kalian tahu alasannya, coba komen di bawah gitu ya kan? Apakah karena Haskul DxD itu adalah anime yang kelewat echi gitu ya kan? Echinya itu udah tingkat dewasa gitu. Nah, mungkin segitu aja info yang gue dapatkan terkait sisang ketiganya. Intinya, sisang ketiga resmi dikonfirmasi dan untuk tanggal release-nya mungkin di next video kita akan bahas juga, oke? Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax